Jelang Idul Fitri 1 Syawal, 1441 Hijriah, Polres Manokwari menyiapkan 5 posko operasi ketupat, sedangkan jumlah personil yang diturunkan sebanyak 100 personil yang akan melaksanakan operasi ketupat sampai tanggal 30 Mei. Kabak Ops Polres Manokwari AKP Zawal Halim kepada Kasuari Channel menjelaskan, operasi ketupat ini dalam rangka melakukan pengamanan, agar jelang lebaran maupun saat lebaran dan setelahnya, situasi tetap aman dan kondusif. AKP Zawal mengatakan, saat ini ada 5 posko yang didirikan, yaitu di sekitaran wilayah Amban, di Trafik Light Makalo, Sanggeng, Wosi dan Maruni. Itu operasi dalam rangka mengantisipasi perayaan hari raya lebaran. Supaya pelaksanaan kegiatan lebaran terasa nyaman, aman, orang berpergian ke tempat belanja-belanja, terus mereka menjalankan ibadah puasa ini terasa nyaman, sehingga Polri membuat satu operasi yang namanya operasi ketupat. Untuk poskonya, kami ada 4 posko, yang pertama satu di Amban, yang kedua di Makalo, yang ketiga di Sanggeng, yang keempat di Wosi, dan yang kelima ada di Maruni. Lebih lanjut AKP Zawal Halim juga mengatakan, selama operasi ketupat berlangsung, jumlah aparat yang diturunkan sebanyak 100 personil. Operasi ketupat ini pun akan berlangsung sampai tanggal 30 Mei 2020. Jumlah personil yang dilibatkan itu ada 50, ada 100 personil. 100 personil ya? Ya, yang dilibatkan dalam operasi ketupat ini. Itu akan berlangsung berapa lama ini posko ketupat ini? Dia berlangsung sampai 30 Mei berakhirnya. Sampai tanggal 30 Mei berakhirnya. Sudah dimulai dari tanggal berapa kemana? Dimulai dari tanggal... 10 Mei itu. Dari 9? 9 Mei. 9 Mei ya. Selain itu sesuai dengan hibauan pemerintah daerah, untuk tidak dilaksanakannya mudi, maka aparat kepolisian juga akan tetap melakukan pengamanan untuk mengantisipasi adanya mudi yang dilakukan oleh masyarakat zulang lebaran. Natalindo Kerouai mengabarkan.